Intro Hingga 8 tahun berselang, kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki menyimpan penggalan teka-teki yang belum terpecahkan. Setelah ditangkapnya Peggy alias Perong, dua pelaku masih buron, sementara lapan tersangka lainnya telah difonis penjara. Eko Ramdhani, Hadiya Saputra, Jaya, Eka Sandi, Supriyono, Sudirman, Rivaldi Afidia, semuanya difonis seumur hidup. Sementara Saka Tatal difonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur saat itu. Pembunuhan dan pemerkosaan Vina oleh 11 orang dari geng motor terjadi di Jalan Raya Talun, Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016 lalu. Jasar Vina ditemukan tak jauh dari jasad kekasihnya Eki. Keduanya juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Saat itu Eki dan Vina sama-sama masih berusia 16 tahun. Saat kejadian, Vina dan Eki sempat keliling dengan klub motornya, namun dilempari batu oleh kelompok motor lainnya. Vina dan Eki dipukul hingga luka parah, bahkan sebelum meninggal Vina diperkosa pelaku secara bergantian. Lalu jasadnya dibuang ke bawah jembatan, keduanya pun dianggap menjadi korban laka lantas. Kemudian kasus ini terbongkar oleh keluarga dan polisi dengan melihat dari sekujur tebu Vina yang parah, bukan semata karena laka lantas. Namun, justru setelah kasus bergulit 8 tahun, 8 pelaku mengaku bukan pelaku sesungguhnya. Kejanggalan sudah terjadi sejak awal penanganan kasus hingga fakta persidangan. Kedelapan pelaku merupakan korban salah tangkap menjadi kesalahan awal penanganan kasus. Faktanya, dalam tuntutan, korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut, tetapi dari hasil vicung maupun petopsi, tidak ada luka akibat tusukan. Juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat itu. Saya ada di rumah, saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Sementara kuasa hukum Vina, Hortman Paris Hutapeya mengatakan polisi tak serius tangani perkosaan dan pembunuhan Vina dan Eki. Hortman ragu dengan perubahan berkas perkara. Sebab pada pemersiaan pertama hampir semua pelaku yang tertangkap berjumlah 11 orang, Hortman justru menunggu ada oknum dari polisi yang mengubah berita acara pemersiaan BAP. Pada saat di BAP pertama, menyatakan ada tiga orang lagi pelaku. Semua ada di BAP. Kemudian berubah sesudah Bau Lim pakai kecaksaan, mereka merubah BAP-nya. Dari segi logika manusia normal pun, tidak mungkin. Kini polisi diminta serius mengungkap kasus perkosaan dan pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, kasus ini dapat mencoreng nama aparat kepolisian jika tak segera terungkap. 12 orang pakai balok, balok gede, dibukul tangan Vina patah. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa mba itu otaknya mba itu. Prof, ini kan masih ada dua orang lagi yang masih buron, begitu ya, masih statusnya DPU. Kalau menurut Anda, seperti apa pihak kepolisian sekarang? Kenapa baru serius sekarang begitu? Jadi saya kira kita harus terima kasih ya. Betapapun agak sedikit parodi ya, no viral, no justice. Namun ya, kalau memang situasinya seperti itu, saya kira itu menjadi satu reminder bagi kepolisian untuk membuat satu sistem di mana betapapun tidak viral, betapapun tidak ada perhatian, tapi polisi tetap bekerja. Untuk itu misalnya, maka ketika sekarang ini kita menduga ya, bahwa banyak kasus-kasus yang nggak selesai gitu, dan kemudian kita sebut sebagai cold case, maka bagaimana caranya untuk menjadikan kasus yang cold case itu menjadi hot case gitu ya. Tetap menjadi panas dan diperhatikan. Karena begini, kalau kita bicara mengenai kinerja polisi, wajar kalau kemudian mereka memberi perhatian pada cold cases. Kasus yang datang, itu yang ditangani duluan. Kasus yang menarik perhatian, kasus yang mendapatkan atensi pimpinan, itu yang ditangani duluan. Kasus yang mudah, karena mereka memakai pendekatan kinerja. Selalu diukur tuh, berapa kasus yang selesai, berapa anggaran yang terserap. Jadi bayangkan ketika mereka mau mengambil kasus yang sudah cold, yang dipastikan sudah lama, rusak, capek. Itu itu mikir-mikir kan gitu ya. Nah untuk itu, maka mestinya ada satu unit, satu direktorat, tiga polisian, yang bekerja dengan pendekatan, bukan dengan pendekatan kinerja, tapi dengan pendekatan output. Jadi yang penting, yang penting selesai. Soal lama nggak apa-apa. Soal biayanya unlimited. Soal berapa orang, nih gue kasih nih, gitu ya. Orang-orang yang terbaik agar kasus itu bisa selesai. Sehingga sekali lagi, dia menjadi kasus yang case close, karena tadi sudah hot lagi. Nah, sejauh ini kelihatannya kepolisian belum menerima ide itu. Ya alhasil tadi, banyak kasus yang cold case, dan yang lebih repot lagi adalah bahwa yang cold case ini tetap cold case, sementara para pejabat-pejabat yang bertanggung jawab itu naik pangkat. Ini kan satu hal yang erodis ya. Mestinya, kasus ini oke lah cold case, tapi intinya juga ngerjain dong. Intinya juga ini anggap sebagai bagian dari, apa namanya, semacam bad point ya, dalam rangka kinerja. Ini nggak. Yang bersama-sama jadi jenderal, jadi apa, jadi apa, sementara pekerjaan rumahnya ditinggalkan. Demikian. Oke, baik. Berarti memang ini juga menjadi pelajaran untuk pihak kepolisian, begitu ya. Provia, supaya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Dan kriminalitas seperti geng motor juga ini yang sebenarnya menjadi hal yang diperhatikan oleh masyarakat. Betapa kejinya geng-geng motor ini. Kalau dari kriminologi, Anda sebagai pengamat seperti apa? Mereka selalu berada dalam tiga hal. Pertama, memanfaatkan ruang sepi, memanfaatkan bed lid, bed lid situation, apa namanya, lampu yang gelap. Dan yang ketiga adalah soal bersama-sama. Dengan kata lain, mereka mampu bertindak berani, memepet kendaraan dan seterusnya itu karena mereka bersama-sama. Dengan kata lain, kalau dia sendiri sih ngeri juga gitu ya, tapi karena rame-rame maka dia berani. Nah, maka kepada semua pemerintah kota, tadi selalu buat semua elemen kota itu rame, terang, terutama pada malam hari. Dan yang ketiga adalah ketika ada gerombolan-gerombolan yang rame-rame, segera potong ya, bubarkan, agar kemudian tidak menjadi gerombolan pembegal. Demikian. Tapi yang terakhir nih, kalau dari pengamatan Anda, mengapa anak-anak geng motor ini selalu yang di bawah umur, Prof? Ya, ini kan juga bagian dari pencarian jati diri. Ya, ketika sekarang ini orang bisa mendapatkan motor hanya dengan 500 ribu ya, tentu mengangsur ya. Maka, dan lalu kemudian bersama-sama, maka mereka sudah menjadi orang dewasa ini. Padahal masih kecil gitu ya. Nah, adekan saja mereka naik sepeda, tentu tidak merasa dewasa. Tapi ketika sudah jadi orang dewasa, merasa dewasa, bersama-sama, maka lalu kemudian mereka merasa semacam terpenuhi. Dan yang kedua, kemudian dalam pencarian jati diri itu adalah mereka mencari orang yang sepantaran yang juga bersedia mengakui diri mereka sebagai dewasa. Itulah musuh. Nah, mereka mencari musuh. Baik. Berarti pendekatan apa yang seharusnya bisa merubah hal-hal tersebut? Saya kira langkah-langkah kepolisian ini yang bersifat memepet ya, memepet, memotong, memangkas pembegal dengan cara operasi malam hari, patroli malam hari itu udah tepat sebetulnya. Cuma tadi, tentu saja kepolisian, terutama pada kota-kota kecil, punya constraint ya, constraint dana, constraint sumber daya manusia juga untuk bisa melakukan pada malam hari. Tentu nggak gampang ya, demikian. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Patrian, atas perbincangan kita dan pemirsa. Demikian perbincangan dan juga terkait dengan pengamatan kriminolog dari Universitas Indonesia. Kita ketemu lagi di one-on-one berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.